Presiden Jokowi Dodo turut memberikan tanggapan terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menolak seluruh gugatan sengketap hasil pemilihan Presiden 2024. Jokowi menegaskan bahwa pemerintah menghormati putusan MK yang telah final dan mengikat tersebut. Hal itu disampaikannya usai peresmian rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana Sulawesi Barat dan impres jalan daerah di Provinsi Sulbar, tepatnya di Kabupaten Mamuju selasa kemarin. Menurut Jokowi, pertimbangan hukum dari putusan MK juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah telah dinyatakan tidak terbukti. Sejumlah tuduhan itu mulai dari kecurangan, intervensi aparat, politisasi bansos, mobilisasi aparat hingga ketidaknetralan. Pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian apalagi politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah. Salah dinyatakan, tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.